Ya pemirsa inilah posyandu remaja yang sigap bersama Singkirkan Stunting. Posyandu remaja adalah kegiatan berbasis kesehatan yang diperuntukkan khusus untuk remaja. Kegiatan ini akan membahas mengenai kesehatan fisik dan mental dengan tujuan membantu perkembangan remaja. Oleh karena itu perlu ada pendampingan dan pembinaan agar remaja tidak terjerumus pada hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Hal itulah yang mendorong forum Kelurahan Siaga Sehat atau FKSS Panjang Baru bersama posyandu remaja, sigap, dan puskesmasku sumabangsa mengadakan program bersama Singkirkan Stunting atau BST bagi remaja Kelurahan Panjang Baru tepat gizi sehat tanpa anemia. Gadis halu gak mau disangka hamil dulu. Ceki.pro cegah kriminal kecanduan obat stop rokok. Gemah Sejiwa Gerakan Remaja Sehat Jiwa Jumat 10 Maret 2023 di Kelurahan Panjang Baru Hari ini bukan kita ada kegiatan untuk tujuannya ini ke remaja ya untuk mengetahui status bisinya mereka. Jadi ada tadi ada ukur berat badan, di dalam badan dia juga ada tensi untuk juga mengajakkan anak-anak tentang hipertensi juga. Terus juga bahaya hipertensi dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana pola makan yang baik, untuk menjaga kejadian penyakit tidak menular di berikutnya, contohnya dengan bisnis seimbang, lalu ada program-program juga seperti ada program tepat gizi tanpa anemia, kemudian ada gadis halu, ada cekidotro, dan juga gemah sejiwa. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu para remaja, semoga bisa tumbuh menjadi dewasa yang sehat, dan juga kedepannya masyarakat juga menjadi lebih sehat. Sementara itu, Dr. Nadia Silvano menyampaikan kegiatan posyandu remaja dengan mengukur berat badan, tinggi badan, dan tensi, serta konsultasi pola makan yang baik untuk mencegah penyakit tidak menular dengan penerapan gizi seimbang. Dirinya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat serta membantu para remaja tumbuh dengan sehat. Kegiatan Juse Jumat Sehat yang dibentuk oleh FKSS Panjang Baru yang mengendeng dari Pusyandu Remaja Sigap Panjang Baru. Tujuan acara sendiri apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan remaja di Panjang Baru dan untuk menurunkan angka stunting bagi remaja dan untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan seperti keterumusan terhadap seperti merokok, obat-obat, agar kita menghindari itu semua. Itu akinda hari ini seperti apa? Akinda hari ini bertema besti yaitu bersama singkirkan stunting. Seperti apa? Seperti ada pasah hati, genis halu, cegi dokter, dan gemas sejiwa. Untuk pemeriksaannya sendiri meliputi apa sih? Pemeriksaannya meliputi seperti PB, DP, Lela, Tensi, dan juga ada konsultasi. Kalau konsultasinya sendiri melihatnya seperti apa? Banyak yang berkonsultasi kepada dokternya, masalah kesehatan, entah itu masalah apa. Kita memberikan masukan terhadap remaja-remaja Panjang Baru. Harapannya? Harapannya agar remaja Panjang Baru terhindar dari stunting dan pergaulan bebas dan agar tidak terjurus ke pergaulan yang tidak diinginkan. Robi Soeharto, Batik TV melaporkan. Terima kasih.